Jajaran kepolisian Polresta Bandung siap mengamankan jalannya prosesi pemakaman Putra Sulung Gubernur Jawa Barat, Emeril Kan Mumtas di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 150 personel gabungan dari polisi, DSHUB, dan Satpol PP akan disiagakan. Tidak hanya di lokasi, petugas juga akan melakukan pengamanan di jalur yang akan dilalui oleh rombongan keluarga. Petugas kepolisian dari Polresta Bandung akan melakukan pengamanan secara maksimal. Pada jalannya prosesi pemakaman Almarhum Putra Sulung Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil Emeril Kan Mumtas, yang rencananya akan dikebumikan di kawasan Islamik Center Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 150 personel gabungan dari Satpol PP dan DSHUB untuk mengamankan perjalanan jenazah hingga ke peris dirahatan terakhirnya. Pihak kepolisian akan membatasi pelayat yang masuk ke area pemakaman sesuai dengan hasil rapat dengan pihak PEMPROF Jawa Barat. Selain di lokasi pemakaman, petugas kepolisian juga akan mengamankan jalur atau rute yang akan dilalui oleh rombongan jenazah dan keluarga dari titik awal sampai ke lokasi pemakaman. Dari pihak PEMPROF yang akan melaksanakan kegiatan perusahaan French berkaitan dengan prosesi pemakamannya. Dari kami, Pempa Resta Bandung, kami hanya akan menyampaikan berkait dengan pola pengamanan yang akan kami laksanakan. Kami menyiapkan kurang lebih sekitar 150 personil dengan gabungan Satpol PP dengan DSHUB. Dan dari situ, kami akan membatasi yang boleh masuk dengan yang tidak ke area pemakaman. Bagi masyarakat yang hendak datang menyaksikan prosesi pemakaman, diimbau untuk tetap tertib dan mengikuti arahan petugas di lokasi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, Ainyus, melaporkan. Pemirsa di lokasi pemakaman sudah ada rekan kami, Camar Hain dari Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Camar. Bagaimana persiapan pengawalan dan pemakaman hingga siang hari ini? Ya baik, selamat siang, Arlista dan juga Pemirsa. Kami perbaharui kembali informasi untuk proses persiapan pemakaman yang ada di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tepatnya di Desa Geger Beas. Dan dapat kami sampaikan, tepat di belakang saya, Arlista dan juga Pemirsa, proses dari pengurukan dan juga pemerataan tanah ini masih terus diberlakukan. Kemudian juga terdapat tenda-tenda yang akan disiapkan nantinya untuk para peziarah dan juga untuk tamu VVIP dan juga keluarga. Dikarenakan besok hari yang diperbolehkan untuk mengikuti proses pemakaman masuk ke kompleks pemakaman ini hanyalah keluarga dan juga prioritas untuk VVIP. Dan dapat kami sampaikan, memang dapat dilihat ini ada seng ataupun pembatas berwarna hijau. Ini untuk mengkondusifkan dari masyarakat yang penasaran dan juga melihat untuk proses dari persiapan pemakaman itu sendiri. Kemudian juga kami mendapatkan informasi bahwasannya esok hari betul ada 150 personil hubungan dari Kapolresta Bandung yang akan menyiagakan dan juga melakukan pengamanan, pengawalan ketika jenazah ini hingga dengan sampai ke peristirahatan terakhirnya. Yakni nantinya akan dimakamkan sekitar pukul 10 pagi. Dan dapat dilihat Arlista dan juga pemeriksa ini sejumlah masyarakat dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung maupun dari luar Kabupaten Bandung atau Kota Bandung ini sudah hadir. Mulai dari kecamatan Cimaung, kemudian juga kecamatan Balai Endah, kecamatan Pasir Jambu, Banjaran dan juga sekitarnya. Dan saya akan mengajak Anda, Arlista dan juga pemeriksa untuk kita berbincang dengan salah satu warga yang ada di sini. Halo Ibu, selamat siang dengan Ibu siapa Bu? Markini. Oke, dengan Ibu Markini. Ini Ibu, ke sini memang sengaja atau bagaimana Ibu? Kebetulan lewat, jadi pengen melihat. Oke, dan pengen melihat apa Ibu? Pengen melihat, bikin makamnya dulu. Apa Ibu doa dan juga harapan bagi almarhum dan juga keluarga Ibu yang ingin disampaikan Bu? Utamanya untuk Bapak Rirwan kami. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah SWT. Apakah besok akan ikut melihat juga Bu untuk proses di sini? Besok kerja. Oh, besok kerja ya Ibu ya. Baik-baik. Terima kasih Ibu. Arlista dan juga pemeriksa dapat terlihat memang antusias masyarakat untuk melihat proses dari pemakaman ini juga cukup tinggi. Sehingga diperlukan adanya langkah antisipatif dimulai tadi untuk di gerbang selatan, untuk gerbang utama masuk menuju ke arah pemakaman. Ini juga sudah disiagakan sejumlah petugas dari Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan. Sementara untuk nantinya peniagaan petugas akan berada di sepanjang jalan menuju ke arah pemakaman yakni di perempatan Kecamatan Bajaran yang akan berbatasan dengan Kecamatan Cimaung yang akan menuju ke arah kampung GGRPAS. Seperti itu. Sementara demikian Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Camar Henda langsung dari tempat pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa usai jara breaking news masih akan segera kembali tetaplah bersama kami.